Berita berikutnya datang dari Dona Agnesia yang tidak memberikan kemewahan saat liburan demi mendidik anak-anaknya. Dan selain itu ada Karissa Putri yang menerapkan kedisiplinan untuk menjaga kesehatan untuk anaknya. Let's take a look. Pergi ke luar negeri biasanya dipilih para selebriti untuk mengisi waktu liburannya bersama anak-anak. Seperti hanya Dona Agnesia yang selalu rutin mengajak ketiga buah hatinya berlibur. Namun seiring dengan perkembangan Lionel, Diego, dan Sabrina yang mulai beranjak besar, Dona dan suami pun tidak dapat lagi memutuskan secara sepihak tentang destinasi wisata yang akan dikunjunginya. Udah, udah, udah bisa minta sekarang gitu kan. Tapi sih intinya yang penting kita tergantung mama-papanya. Ya doain nanti mama-papanya ada rejeki kalau bisa ngajakin kalian ke sini. Atau kalau enggak ya kita kasih alternatif lain sesuai sama budget dan waktunya gitu kan. Tapi mereka asal dikasih alasan yang jelas, pasti mereka mengikut kayak sama kita. Lalu biasanya tempat mana saja yang disukai keluarga Dona Agnesia untuk mengisi liburannya bersama ketiga putra-putrinya tersebut? Kita selalu mix ya. Kalau misalnya keluar, pasti cari tempat yang memang ada tempat bermain untuk anak-anaknya. Kalau di Indonesia juga ke tempat yang memang pasti nyaman buat anak-anak gitu kan. Mereka suka ke pantai, mereka senang banget kalau dia jakin kembali. Terus ya kayak tempat-tempat senang juga ngeliat-liat binatang, kebun binatang kayak gitu mereka juga suka gitu. Jadi dan mereka bisa dapat banyak banget pelajaran baru. Kalau misalnya kebun binatang di negara orang lain kan beda binatangnya sama kita ya kan. Terus tempat-tempat yang pasti selalu nyari, itu deh yang penting kalau ada anak-anak kita harus membuat mereka nggak boring. Karena kan anak-anak boring. Cepat bosen kalau misalnya kita nggak ada kelakuan suatu kegiatan gitu atau apa gitu. Kalau cuma di hotel aja atau apa ya mendingan di rumah aja gitu. Mereka sih intinya senang lah bermain-main. Apalagi ke tempat sesuatu yang baru atau udah lama kita nggak pernah ke sana gitu. Mereka sih senang. Berlibur biasanya dijadikan para serebritis bagi momen untuk pemanjakan anak-anaknya dengan berbagai fasilitas mewah. Namun tidak dengan yang diterapkan oleh istri Darius Sinatria ini. Dona dan suami justru sengaja tidak ingin memberikan fasilitas nomor satu kepada anak-anaknya. Dengan alasan agar mereka dapat survive dengan kondisi yang terbatas. Mereka selalu belajar dari tempat baru yang kita kunjungin. Kayak misalnya kemarin di Jepang mereka lihat budayaan mengantri yang luar biasa gitu kan sebelum masuk. Kita kan kalau liburan bukan yang bermewah-mewah. Jadi bener-bener naik soltasi umum, mana-mana jalan kaki, naik kereta gitu kan. Biasa di sini udah terbiasa naik turun mobil anak-anak kan. Kadang yang merasa yang capeknya ya nggak. Kita tetap harus jalan gitu gimana supaya mereka tetap selalu semangat dalam kondisi survive. Dalam kondisi apapun nggak selalu semuanya enak gitu kan. Aku seneng banget kalau liburan gitu kan. Kita merasakan sesuatu yang berbeda. Dapatkan pengalaman baru gitu yang bisa mereka, sorry, bisa mereka kenang sampai nanti mereka besar gitu. Karena waktu kecil mungkin aku sedikit sekali punya kesempatan untuk bisa liburan yang jauh-jauh gitu kan. Atau naik pesawat, benar nggak pernah. Aku bilang sama mereka, mereka beruntung gitu. Karena mama-papanya mikirin juga untuk mereka bisa liburan dan melihat negara baru, tempat baru gitu. Terima kasih telah menonton!